Setelah device Eran tersambung dalam peta AirBot EVA, akan muncul ikon Eran di kanan bawah. Saat tombol link Purification diaktifkan, maka AirBot EVA dapat menuju ke device Eran secara otomatis untuk memulai purifikasi berdasar pengaturan berikut ini. Dalam pengaturan ini, Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan parameter PM1.0 dan VOC, di mana threshold level adalah ambang batas minimal yang ditentukan agar AirBot EVA dapat datang ke PIN atau area device Eran secara otomatis untuk melakukan purifikasi udara. Sedangkan, untuk target level adalah goal angka atau status yang harus diraih AirBot EVA saat sedang memurnikan ruangan yang dihubungkan dengan device Eran. Dalam device Eran, terdapat indikator jumlah PM1.0 dalam satuan mikrokodam per meter kubik dan VOC. PM1.0 atau Particulate Matter 1.0 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 1 mikrok. Sedangkan, volatile organic compounds atau senyawa organik yang mudah menguap adalah gas yang dipancarkan ke udara dari produk saat proses berlangsung. Beberapa senyawa tersebut berbahaya termasuk salah satunya mengakibatkan kanker. Selain itu, mereka dapat bereaksi dengan gas lain dan membentuk polutan udara lain setelah mereka berada di udara. Apabila indikator menunjukkan angka 0 sampai dengan 15, hal itu berarti kualitas Particulate Matter 1.0 sempurna. Angka 16 sampai dengan 35 baik, angka 36 sampai dengan 75 berarti polusi ringan, dan angka lebih dari 76 menunjukkan polusi berat. Sedangkan, untuk indikator VOC berkedip biru menandakan sensor sedang memulai bekerja. Biru berarti pengukuran volatile organic compounds sempurna. Warna hijau berarti baik, orange berarti polusi ringan, dan merah berarti polusi berat. Anda dapat menonaktifkan display dalam device Aaron dengan cara menekan 1 kali, dan untuk menyalakan kembali, tekan 1 kali lagi. Anda juga dapat memanggil Airboard Ava untuk datang ke lokasi device Aaron yang telah terhubung dalam area Maps dengan cara menekan 2 kali. Terima kasih telah menonton!